Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku masak labu ya guys ya ini namanya labu labu apa ya labu kundur ya labu kundur atau labu air ya kalau disini tuh namanya citqua biasanya ini untuk dibikin sup tapi aku hari ini mau nomes-nomes ya guys ya nih langsung saja aku ini aku pas kulitnya tapi kalau disebut biasanya kalau orang nenek-nenek jenis kayak gitu ya dikerik ini kulitnya dikerik ini juga juga sudah enak oke sekarang aku kupas-kupas ini labunya semuanya ini guys selanjutnya nah ini setelah dikupas kayak gini aku potong belah dua bagian ini nanti untuk macikan aku dia akan suka makan sayur-sayur enggak suka makan nasi ya guys jadi mulai lagi diet guys macikan aku yang cewek itu mau diet nah kayak gini dibelah dipotong doang dua bagian seperti ini terus ininya dibuang ya guys ya nih dalamannya isinya ini dibuang nih tapi kalau untuk sup ya nggak usah dibuang semuanya dibisa dimakan ya guys nih guys selanjutnya setelah semuanya isinya dibuang aku lanjutkan dengan dipotong tadi ini potong panjang-panjang ya guys ya seperti ini biji korek kayak gini agak-agak besaran jadi semua dipotong kayak gini oke guys karena aku akan lanjutkan motong dulu lagunya ya guys ini sudah selesai nah kayak jadi kayak gini guys ya nih hari ini dipotong kayak gini oke guys selanjutnya nah ini selesai aku potong lagunya panjang-panjang kayak gini ya ke kebesaran kayak gini terus ada ampela ya guys ini ampela ayam ini sudah aku rebus sampai empuk dan aku potong tipis-tipis dan ada ini usus juga bersih karena aku potong kayak gini ini untuk tumis ya enak banget guys dan ada bumbunya seperti biasa kalau jenis foto seperti simpel enggak ada cabe-cabean ya guys ya ini ada bawang merahnya aku kris tipis-tipis bawangnya aku cincang seperti itu oke guys langsung saja mari kita masak ya guys ikuti terus ya guys selanjutnya aku siapkan minyak secukupnya setelah minyaknya panas aku masukkan bumbunya seperti biasa harus ditumis-tumis sampai wangi ya guys ya ini bawang putih yang sudah dicincang tadi sama bawang merahnya ditumis sampai wangi dulu sampai agak-agak matang kayak gitu terus langsung masukkan ambelainya tadi bumbunya sudah mulai matang ya sekarang seperti biasa dioseng-oseng dulu tunggu dulu sampai ambelainya itu agak-agak setengah kuning-kuning agak matangan kayak gitu terus langsung dimasukkan labunya citkwanya dioseng-oseng juga seperti biasa ya guys bumbunya itu super gampang super simple aja yang ada di dapur tapi kalau ditambahin cabai juga bisa juga boleh nah ini ada saus tiram dikasih cukupnya saja selanjutnya aku kasih ini guys ya penyidap rasa kadu secukupnya terus kita kasih kecap teriagi ya guys ya biar tambah sedap ini sedikit aja jadi aku tidak usah dikasih garam ini sudah cukup asin karena macikanku itu tidak suka asin ya guys tapi kalau dibikin menu Indonesia itu bisa ditambahin cabai tambah sedap ya guys ya oke guys selanjutnya aku akan kasih ini guys eh air nggak usah banyak-banyak sedikit aja terus ditutup ditutup ditunggu sampai empuk ya jangan terlalu empuk setengah empuk aja sudah enak kita tunggu dulu sampai setengah empuk dan guys selanjutnya ini sudah set ya airnya sudah set jadi sudah siap ini jadi seperti ini sudah bisa untuk lauk ya guys ya ini super gampang super simple tumis labu sama ini ya ampela ayam ampela ayam ya guys ya guys ini sudah mateng dan aku akan taruh di piring seperti biasa ya guys ya ini semoga resep ini bermanfaat ya guys ya ini Chinese food seperti biasa karena aku selalu masak untuk macikanku guys ya ini masanya juga nggak usah lama-lama set 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 sudah mateng teman sekali ini guys jadi kayak gini Chinese food itu guys oke guys terima kasih yang sudah ngikutin kekating kora nih hari ini masa untuk memanjikan aku terima kasih yang sudah mampir di channel aku ya guys ya terima kasih yang sudah like comment terima kasih banyak yang sudah subscribe semoga ini bermanfaat ya resep-resep super simple ini bermanfaat oke guys dan bersambung di video selanjutnya Assalamualaikum bye bye terima kasih selamat menikmati